Halo semuanya, balik lagi di channelku jangan lupa untuk subscribe dan like dulu videonya kali ini aku mau membagi-bagi uang yang udah aku tulis di buku kemarin di buku jurnal budgetingku ini untuk keperluan rumah tangga jadi di luar lagi hujan ini aku suaranya masuk ini hujannya aku bagi-bagi yang pertama untuk sinking fund yang udah aku masukin amplop aku centang aja, terus untuk internet dan listrik aku biarin di atm karena aku biasanya belinya di shopee percaya tau gak, aku kalau beli di shopee, misalkan harga listrik 100 ribu, aku kemarin cuma bayar 98 ribu sekian, udah sama admin terus untuk internet juga sama pokoknya belanja belanja lewat shopee aku tuh cari cara supaya biar lebih hemat aja sih gitu jadi manfaatin cashback kemudian kadang kan juga ada flash sale kayak gitu ya pokoknya ada potongan atau diskon aku manfaatkan sebaik-baiknya ini aku lagi bagi uang untuk belanja bulanan kemarin aku udah sempet belanja untuk diaper dan cemilan untuk anakku jadi ini sisanya aku masukin ke amplop 260 ribu aku memang belum belanja bulanan ya belum belanja kayak misalkan sabun-sabun gitu aku belum belum tau sih mau belanja kapan makanya aku belum upload video selanjutnya untuk belanja mingguan kemarin aku juga udah belanja mingguan dan beli beras pokoknya totalnya tuh cuman 68 ribu untuk belanja mingguannya aku beli berasinya cuman 2 kilo 20 ribu jadi yang aku masukin ke amplop itu sisanya karena pas aku belanja itu aku belum sempet ambil uang ke ATM gitu jadi semuanya belum aku tarik baru aku tarik sebagian karena kan udah harus ke pasar ya makanya aku menariknya yang aku butuhin dulu pokoknya kalau kalian rajin nyatet di aplikasi atau di buku pasti gampang sih nge-tracking keuangan kalian kayak aku gini aku langsung catet di aplikasi buku kas jadi tetap inget buat apa aja uangnya hujannya darus banget di luar oh iya untuk space kosong di bawah budget rumah tangga itu bakal aku tulis untuk budget keseluruhan penghasilan keseluruhan keluarga ku itu bakal aku tulis di bawah aku tulis di bawah nanti buat apa-apa aja aku tulis disitu karena aku belum sempet ngatur yang itu ya karena kemarin tahun baru aku juga gak di rumah aku di rumah bule jadi belum sempet buat bikinan yang bener-bener detail gitu nah ini untuk beras sisanya Rp60.000 dosok mau beli beras lagi kemudian untuk jajan seperti biasa itu udah plus susu karena aku langganan susu ya seminggu dua kali setiap raku dan minggu aku dan suami suka minum susu segar asli itu dari kooperasi gitu loh jadi diantar tiap malam kalau untuk nutrisi pokoknya jangan sampai kekurangan ya itu hal utama sih dalam budget rumah tangga ini nutrisi itu nah kemudian untuk dana lain-lain dana darurat Rp200.000 sisa uang itu aku juga biarin di ATM dan ini semua amplop-amplop yang udah aku isi kenapa aku gak semuanya aku taruh di amplop ada yang aku biarin di ATM karena kalau misalnya belanja bukan belanja ya kayak beli untuk internet listrik kayak gitu aku kan online biasanya kemudian dana lain-lain juga aku belum tau mau buat apa kan jadi aku biarin di ATM aja biar gak terlalu banyak cash in hand segini dulu video dari aku semoga kalian suka jangan lupa subscribe like, komen, share video ini ke seluruh sosial medik kalian bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax